Intro Hari pertama pendaftaran pasangan calon wali kota Cimahi dan wakil wali kota Cimahi di kantor KPU kota Cimahi belum ada satupun bakal calon yang akan mendaftar Di hari pertama ini KPU kota Cimahi membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat Pendaftaran calon wali kota Cimahi dan wakil wali kota Cimahi di hari pertama belum ada yang melakukan pendaftaran ke kantor KPU kota Cimahi di calon pesantren kota Cimahi Pendaftaran bagi para bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi dilaksanakan tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 Ketua KPU kota Cimahi Ansar Isa Afrian mengonfirmasi bahwa beberapa pasangan calon telah menjadwalkan waktu pendaftaran mereka Pasangan calon Ngatiana Aditya akan mendaftar pada tanggal 29 Agustus pukul 9 waktu Indonesia Barat Ansar menyebutkan bahwa PDIP sebelumnya sempat menyatakan akan mengusung pasangan calon mereka sendiri Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai jadwal pendaftarannya Terkait antusiasme para pendukung Ansar menyampaikan hibauan kepada para pasangan calon dan partai politik agar tidak membawa terlalu banyak pendukung ke lokasi pendaftaran Yang untuk pendaftaran di hari pertama ini memang belum ada konfirmasi ya Dari passwordnya Jadi untuk hari pertama ini Kayaknya belum ada yang mendaftar Karena kemarin sempat dari PDIP kan memang sudah akan mengusung calonnya sendiri Dan di beberapa media juga sudah Kalau kemudian juga sudah dapat informasi ya Bahwa PDIP yang akan mengusung ini pasangannya sendiri Dan itu sampai saat ini memang ke KPU-nya belum ada konfirmasi untuk hari mendatangnya Itu sih kan kalau untuk hari ini kayaknya belum ada yang datang Tapi ya kita kan disini sampai jam 4 sore ya Kalau jam 16.00 Dan sebenarnya kami juga memberikan alternatif gitu ya Ketika kalaupun pendukungnya tidak bisa Ya tidak hadir ke sini gitu Kami juga menayangkan live Youtube ya Live Youtube dari channelnya KPU Cimani Balaupun di Instagram kami Proses pendaftaran dilakukan secara digital Melalui aplikasi sistem informasi pencalonan kepala daerah atau silonkanda Pasangan calon hanya akan datang ke KPU untuk menyerahkan berkas fisik Yang kemudian akan diverifikasi oleh pihak KPU Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!